Persiapan untuk melaksanakan Asian Paragames masih terhambat akibat penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah secara mendadak, sehingga belum dimasukkan dalam anggaran tahun 2022. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi menyarankan, anggaran Asian Paragames 2022 dapat diatasi dengan menggunakan dana bendahara umum negara atau dana BUN. Dana BUN dapat dikeluarkan oleh Menteri Keuangan secara langsung atas perintah Presiden. Menteri Keuangan tentu atas perintah Presiden dengan ajuan yang rasional yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, seharusnya perintah itu harus dilaksanakan oleh Ibu Menteri Keuangan, karena memang standar sarana-prasana itu memang wajib kita penuhi. Jadi skemanya ya melalui anggaran BUN itu, dan itu memang bisa kapanpun dikeluarkan. Tahapan menyangkut bagaimana kemudian anggaran itu bisa diterpenuhi, ini tentu tergantung dari keinginan baik, politikal dari pemerintah khususnya. Apakah kemudian ini serta-merta dipenuhi 100% atau kemudian ada pentahapan. Nah, model pentahapan inilah yang kita harapkan. Jadi ada perencanaan-perencanaan keluargan kita ke depan itu memang harus terukur. Jadi ketika anggaran sekian, maka kemudian prestasinya sekian. Dalam prosesnya, dana BUN dapat dikeluarkan tanpa melalui prosedur maupun pembahasan anggaran yang panjang. Dengan dana BUN, persiapan pelaksanaan Asian Paragames bisa dilakukan dengan baik. Lebih lanjut, Muhammad Nurpurnama Sidi menyarankan keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga disesuaikan dengan potensi prestasi yang bisa diperoleh. Sehingga anggarannya bisa disesuaikan dengan ajang olahraga yang diikutsertakan. Feby Dandomi, TVR Parlemen melaporkan.